Intro Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaro Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan Marilah kita mempersiapkan diri dengan memohon pimpinan Tuhan dalam doa Marilah kita berdoa Selamat pagi ya Tuhan Kami mencap syukur atas setiap berkat, perlindungan, dan pimpinan yang boleh Engkau berikan kepada kami Selama tadi malam Dan sekarang kami akan merenungkan firman-Mu Kiranya Engkau yang akan memberkati kami Dalam kami merenungkan firman-Mu Sehingga firman-Mu dapat menjadi remah bagi kehidupan kami Dalam hati Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mencap syukur Halo ya Tuhan, amin Tema Hikmat Pagi hari ini adalah Menanti dalam pengharapan Diambil dari Roma 8 ayat 25 yang berbunyi demikian Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat Kita menantikannya dengan tekun Demikianlah Sabda Tuhan, syukur kepada Allah Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, suatu kali seorang ibu diberikan voucher promo belanja oleh suaminya Sang ibu tidak mengetahui produk apa yang bisa ia tukarkan dengan voucher tersebut Yang pasti adalah ia mengerti bahwa voucher itu bisa digunakan untuk mendapatkan promo di tempat belanja yang ditentukan Saudara, mungkin seperti itulah gambaran mengenai pengharapan kita akan kehidupan abadi Kita belum melihat kemuliaan yang akan Allah berikan Tetapi kita memiliki pengharapan akan kepastian bahwa suatu saat nanti kita akan memperolehnya Penantian dan pengharapan inilah yang diuraikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma Dalam terjemahan baru dituliskan bahwa jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun Kalimat ini mungkin lebih jelas jika kita membaca dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris berikut For if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently Paulus menuliskan bahwa jika kita menantikan apa yang belum kita miliki, kita menantinya dengan sabar Artinya, meski saat ini orang-orang percaya belum menerima secara penuh janji kemuliaannya yang Allah berikan Tetapi tetaplah bersabar dan menanti Allah adalah pribadi yang setia akan janjinya Ia memberikan bukti dan kepastian sehingga umatnya bisa memiliki pengharapan di dalam dia Perkataan firman Allah melalui Paulus ini tentu tidak hanya berlaku bagi jemaat pada masa itu Tetapi juga bagi setiap umat percaya masa kini Meskipun kita belum melihat penuayan atau pemenuhan janji-janji Allah Marilah kita tetap teguh dalam iman Marilah tetap bertekun dan bersabar mengharapkan apa yang diberikan Allah Sekalipun saat ini kita belum memilikinya Allah telah menjanjikan keselamatan bagi kita Anaknya yang tunggal telah mengorbankan dirinya untuk menanggung hukuman dosa kita Kiranya pengharapan ini menjadi landasan teguh bagi kita untuk terus berjalan bersamanya Jadilah teguh dalam iman Karena Allah yang memberikan janji itu adalah setia Bapak-bapak saudara teruslah bertekun dalam menantikan dan mengharapkan apa yang Allah janjikan Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa Terima kasih untuk setiap pengorbanan yang telah engkau berikan bagi setiap kami anak-anakmu Engkau telah memberikan kepada setiap kami anak-anak Tuhan Orang-orang yang percaya Keselamatan yang sudah kami terima Tuhan saat ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam satu hari ini Apapun yang kami lakukan, apapun yang akan kami kerjakan Di dalam setiap pergumulan kami, kami mau mengandalkan Tuhan Kami mau terus berseru di dalam setiap doa kami Kami mau Tuhan untuk terus berharap kepada engkau Kami mau melanjutkan aktivitas kami dalam satu hari ini Baik kami ada yang melanjutkan sekolah kami, studi kami, pekerjaan kami Bahkan aktivitas-aktivitas yang kami lakukan dalam satu hari ini Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Pakailah setiap kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak-Ibu Saudara selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan Yesus averages